Alhamdulillah, Alhamdulillahiladzi khalaqal mawta wal hayata liyapluakum ayukum ahsanu amala asyadu ala ilaha illallahu ahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduku wa rasuluh la nabiya ba'da Allahumma salli wa sallimu mubarik ala sayyidina muhammadin wa anna alihi wa sahbihi ajma'in wa mantabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin wa anayna ma'akum birahmatika ya arhama rahimin rabi surahli sodri wa yasirli amri wahlul uktatam milisan yafkahu qawli subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antala alimul hakim sodakallahu lajim baik, Bapak-Ibu sekalian ini masalah yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya waktu saya kuliah di IPB tahun 92 menjelang akhir perkuliahan itu saya menulis satu artikel untuk majalah jurusan ya majalah imbunan ya majalah imbunan ya saya dulu di statistika IPB ada namanya ragam ya majalahnya namanya ragam saya menulis tentang expert system ya salah satu cikal bakal untuk artificial intelligence ya kebetulan kakak saya ke Singapura waktu itu dan buku ini relatif baru ya beliau beli buku disitu dan diadehkan ke saya Alhamdulillah saya merasa seperti mendapatkan ilmu baru nah zaman terus berkembang ya dan setelah revolusi industri 4.0 ini kita dikagetkan dengan berbagai macam kemajuan teknologi terutama di bidang artificial intelligence ya bagaimana kita meresponnya umat Islam ya umat Islam kalau sekarang ini masih merespon begitu ya kalau zaman dulu abad pertengahan kita ini leading ya orang lain yang merespon ya tapi ya gak apa-apa ya yang penting kita jangan seperti kata dalam tempurung sehingga tiba-tiba tidak terasa barang aneh itu menjelinap di rumah kita di otak kita sehingga kita tidak bisa mengusirnya ketika itu sesuatu yang tidak baik ya dan ketika itu sesuatu yang baik rugi sekali kita tidak memanfaatkan baik untuk mempersingkat waktu ya masafat izin saya share ini presentasinya sederhana ya jadi saya inginnya bagus-bagusin pakai gambar-gambar ya padahal di internet banyak sekali gambar-gambar tentang AI tapi belum sempat saja ya insya Allah nanti kalau diperlukan teman-teman saya akan bagusin lah ya tidak hitam putih saja ya judulnya cukup keren ya ini gaya-gayaan aja ya maksudnya gaya-gayaan itu ya presentasinya dalam bahasa Indonesia gitu tapi judulnya yang dibuat bahasa Inggris karena memang ini hasil penelitian dari mahasiswa saya terus saya kembangkan ya dokter Kartika Nurhayati yang memang presentasinya disertasi di Ibnu Khaldun dia tulis dalam bahasa Inggris ya judulnya Islamic Ethic on Creating, Developing, and Using of Artificial Intelligence nah karena kalau di UIK itu hubungannya dengan pendidikan dia arahnya itu kepada pendidikan etika sains nah ini saya tidak mengambil porsi itu saya mengambil tentang hukum dasarnya dan kemudian dikembangkan pada etikanya yaitu yang meliputi membuat produk tentang AI Artificial Intelligence kemudian mengembangkannya kenapa ini dibedakan karena barangkali yang membuat berbeda dengan yang mengembangkan ya ini berbeda dengan istilah developer ya developer di dalam apa namanya programmer apalagi developer di bangunan bukan ya ini developing ini artinya setelah AI itu jadi ya biasanya platform itu dikembangkan oleh banyak orang nah pengembangannya pun biasanya terlepas dari etika-etika yang mungkin oleh kreatornya itu sudah dia buat sesuai dengan islami etik ya nah barangkali orang itu tidak mengatahui karena memang di dunia sekarang ya tidak ada batas gitu ya bahkan orang dengan mudah sekali meniru mencomot ya apalagi kalau tidak ada hakinya ya copyright jadi kita bedakan yang menciptakan yang mengembangkan dan yang memakai dari barang yang bernama artificial intelligence nah ini karena awal ya belum banyak yang diskusikan baik di Indonesia maupun di dunia Islam saya sudah searching banyak tentang jurnal di dalam negeri di luar negeri masih belum mature gitu ya pembahasannya dibanding dengan islami etik misalnya di apa namanya ekonomi syariah di sains secara umum penggunaan teknologi secara umum tapi kalau khusus mengenai AI ini masih semuanya masih diskusi 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 dan preliminary apa namanya ya south gitu ya pembahasan-pembahasannya baik teman-teman semua kita tahu bahwa dunia ini berubah sangat cepat ya dan dipercepat dengan pandemi kemarin ya ini penggunaan kata-kata di Indonesia ini juga kadang-kadang mungkin perlu diubah ya waktu berjalan sangat cepat gitu kan kalau cepat itu ya mestinya lari atau terbang secepat-cepatnya jalan seperti apa sih beda dengan di barat ya di barat time flies waktu itu terbang ya kalau terbang pasti cepat nah apalagi mungkin lima tahun terakhir ini ya itu perkembangan dunia itu sangat cepat ya apalagi ini kita harus mensikapi bagaimana serangan Rusia ke Ukraina ini bisa jadi akan mengubah konstelasi tatanan dunia karena terakhir saya dengar juga Timur Tengah itu ya ingin membuat fakta sendiri ya bahkan bersama dengan Israel negara Arab ya supaya mereka tidak dianggap the rest of the world oleh Amerika dan sekutunya ya makanya ada analisis bahwa serangan Rusia ke Ukraina itu ya seakan-akan ingin menunjukkan ke Amerika dan NATO bahwa dunia itu enggak cuma elu aja gitu ya ada yang lain yang tidak kalah kuat baik itu masalah yang lain ya jadi perkembangan yang dimaksud ini ya sampai sekarang ini ada yang namanya human machine communication ya saya mungkin lima atau tujuh tahun yang lalu ya ada saudara istri yang ngajar di Sorbonne University ya dia cerita ke saya jadi ahli di sana itu sudah apa namanya membuat satu bahasa ya buat komputer untuk mereka saling berkomunikasi jadi komputer ke komputer nah setengah jam pertama komunikasi yang dilakukan oleh dua komputer yang dihubungkan itu itu masih bisa dipahami oleh bahasa manusia tapi begitu setengah jam berikutnya dan sampai beberapa jam seterusnya itu orang-orang itu para ahli itu tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mesin ini ya dan kita nanti akan membahas lebih banyak disini human machine communication ini di artificial intelligence ini adanya disini ini global village ya kita tahu bahwa dengan adanya internet adanya wifi itu kita mau di ujung pulau manapun ya itu sudah menjadi penghuni dunia ya global village makanya di Dewan Da'wah itu kita mengganti sudah bukan da'i pedalaman lagi ya salah satu program utama Dewan Da'wah itu kan mengirim da'i-da'i ke seluruh pelosok ya kita sekarang menyebutnya da'i peradaban ya karena begitu ada internet ya sudah itu sudah sama dengan Jakarta lah nah ini smart robot ya ini yang nanti akan dibicarakan ya internet of things 3D printer ya driverless car ini beberapa sudah ya terjadi ya big data yang analisa dan sebagainya termasuk ini yang kemarin cukup heboh ya untuk metaverse yang kasusnya kasus haji bagaimana kalau haji itu dibuat metaverse ya orang dengan menggunakan VR ini ya tutorial reality ini ya muter-muter di kamar saja ya tapi di otaknya di kepalanya itu seakan-akan sedang tawaf sedang sa'i sedang lempar jumrah dan sebagainya nah dari adanya perkembangan industrial revolution 4.0 ini ya terjadi teknologi disruption termasuk perkembangan AI ini membuat the new culture ya tentunya ini culture apa namanya teknologi itu kan tidak membentuk culture ya karena dia alat tapi dia mengembalir ya culture-culture baru yang sebelumnya belum tumbuh karena culture itu kan dari manusia bukan dari mesin jadi adanya teknologi itu mempercepat ya kita tidak mengira demikian cepatnya sehingga kita anggap ini sesuatu yang baru bahkan teknologi itulah yang membuat culture itu keliru ya saya lalu uruskan new culture ini ya culture itu hubungan dengan manusia itu di-enabler dengan si perkembangan teknologi ini ya dengan demikian maka dunia ini makin kita kenal sebagai VUKA ya ini ada tambahan satu dengan VUKA ini kita jadi shock jadi kita bisa melihat betapa segala sesuatu itu turun naik secara tidak pasti ya volatile seperti kemarin itu harga minyak sawit kemudian apalagi itu ya gas kedelai itu gantian volatile sehingga membuat segala sesuatu itu uncertain tidak jelas ini saya mau invest di mana di properti atau di komoditi atau di mana ini bingung orang-orang ini karena masalah yang terjadi memang dengan teknologi yang demikian tiba-tiba booming itu masalahnya menjadi kompleks kalau kata Pak Jokowi itu ruwet ruwet seperti penang ini dan membuat segala sesuatunya kadang-kadang menjadi ambigu ini benar atau enggak ini hoax atau enggak saya mencermati perkembangan dunia telematika itu luar biasa kadang-kadang kita tidak bisa membedakan video itu asli termasuk omongan orang-orang kalau enggak salah pernah itu dibahas bagaimana Presiden sebelum ini Obama mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak dikatakan tapi dari mulutnya itu persis yang terakhir-terakhir ini mungkin minggu-minggu kemarin ini ada pidatonya Presiden Putin yang tapi kalau itu sederhana karena semua orang tidak tahu bahasa Rusia kalau di Indonesia jadi translate-nya yang memperingatkan Indonesia sudah enggak usah ikut campur urusnya aja minyak goreng yang harganya naik dan barangnya enggak ada itu sekedar kuyun saja tapi kadang-kadang ketika menemui satu informasi kita bingung bahkan carinya ke siapa ada orang yang ini yang benar ini ketika dia menyatakan oh ini waks oh ini benar dia sendiri benar enggak kita cuma oh ini anak ini sering browsing biar jaringannya banyak kenalannya banyak yaudah kita percaya aja tapi kita sendiri ambiguti melihat ini kelinci atau bebek ini ini satu kondisi yang mungkin sudah terkenal lima atau tujuh tahun yang lalu yang disebut orang-orang sebagai VUKA sehingga orang-orang shock nah ini ada suatu lembaga di Amerika yang sering melakukan survei-survei riset-riset Gartner mirip-mirip Gallup dia bilang bahwa ini top 10 top 10 apa namanya trend teknologi ke depan ada 10 itu yang nomor 1 dan yang besar itu tentang artificial intelligence ini tahun 2018 ini sudah bicara seperti ini kita sudah hampir 4 tahun yang 4 tahun dan kondisinya makin menunjukkan bahwa AI ini yang mendominasi kehidupan nah ini kita bisa tahu bahwa negara-negara besar sudah menginvestasikan budgetnya ke artificial intelligence Cina ini yang paling leading meskipun dananya yang paling banyak Amerika tapi Cina jangan disepelekan ini karena mungkin ke depan Cina yang akan merajai AI-nya patentnya patenya Amerika-Cina Amerika-Cina kita sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh St. Saffat bahwa sebetulnya artificial intelligence ini ada dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana yang kita sudah akrab sebetulnya tapi tidak menyadari bahwa ini makhluk apa dan apa bahayanya apa segi positifnya peluangnya dan sebagainya seperti di smartphone ini kita ada mesin pencari translation ini sudah sering sudah lama maksudnya sudah lama otomatisasi mobil yang tadi driverless ini ada banyak teknologi teknologi yang sudah ada di ini kita bahkan AC yang kalau udaranya sudah dingin dia mati sendiri otomatisasi itu sering kita dapati dan untuk apa namanya platform-platform seperti Google Apple Facebook dan seterusnya ini Google yang paling leading bahkan ini kalau diteruskan ke tahun 2018 ini ketika Google meluncurkan Google virtual assistance ini tambah mendominasi dibanding yang lain-lainnya kita belum lihat Samsung saya lihat Samsung sekarang ini yang mengeluarkan iklannya gencar S22 itu keunggulannya hanya memperbarui foto-foto saja malam-malam kalau difoto bisa terang tapi dalemannya itu kurang diperhatikan mungkin itu pasar saja kalau pasar tidak merespon buat apa saya buat ini dari semua AI yang paling besar ini dana yang di integran adalah machine learning application machine learning adalah bagian dari AI nanti ada AI itu apa saja ini mungkin buat teman-teman yang kuliah IT agak membosankan tapi buat teman-teman yang baru mungkin ini segedar pengenalan antaranya ketika kita pakai maps sama maps diarahkan kemana jalan terdekat meskipun kadang-kadang kita masuk ke jalan yang kecil bakat padahal mobil kita besar itu belum bisa membedakan bahkan di tempat saya ada jalan yang sudah baru itu tidak dilihat oleh Google masih diarahkan ke tempat lain terus di Facebook kalau kita punya teman atau kita punya foto kita taruh itu jah langsung dia konek kepada ini namanya siapa itu untuk mengenali visual namanya deep face kalau tidak salah di Facebook kemudian bagaimana kita bisa mengenali seorang mengelalui retinanya terus kartu visa atau mastercard kita jadi kalau kita belanja di mana itu langsung besoknya di email kita iklan-iklan mengenai produk yang kita belanja itu sudah masuk ke email kita itu bagian dari AI juga ini tentang rekomendasi e-commerce rekomendasi e-commerce ini saya paling sering di Facebook yang saya sempat sampaikan ke istri saya kemarin ini luar biasa di Facebook jadi kita tidak masuk saja ke ekran itu cuman berhenti kita scroll down ke bawah ke bawah kita berhenti sebentar aja enggak usah klik ini eklan apa segala macam itu tiba-tiba itu di bawah itu dia sudah masuk lagi tentang eklan-eklan yang sejenis jadi luar biasa ini akuritmanya itu menggunakan akuritma AI demikian juga dengan pengamanan security system di HP menggunakan apa ini namanya sidik jari ini banyak sekali ada untuk kesehatan ada smart house smart home ada eklannya lucu sekali semua open the door terus nyalain perapian fire dan seterusnya tapi karena dia ke dokter gigi giginya itu enggak bisa masuk semua ini dia kehujanan ini eklan itu eklan manual dan macam-macam smart traffic kalau kita melanggar sekarang sudah ada tilang elektronik smart industry car dan sebagainya ini kalau di internet bisa dilihat pada society 5.0 yang dikembangkan Jepang itu dia membawa video-video bahwa artificial intelligence itu memudahkan kehidupan bukan sesuatu yang perlu didakuti orang-orang kan rata-rata takut dengan adanya perkembangan AI ini terutama masalah pengangguran tapi Jepang segera membuat repositioning bahwa AI ini justru membantu manusia memudahkan hidupnya sehingga manusia bisa memikirkan yang lain yang lebih penting ini ini masih sama contoh-contoh AI ini mungkin teman-teman Anda yang pernah nonton film ini Transcendence ini salah satu akibat meskipun ini khayalan ketika AI ini masuk ke jaringan komputer dan kemudian dia bisa melakukan segala hal ada orang yang sudah mau mati kemudian dioperasi karena diaksesnya dokter-dokter terpilih seluruh dunia maka robotnya ini bisa mengoperasi dengan canggih dan akhirnya mesin itu seperti dewa ini bagus sekali kalau ditonton ini untuk mengetahui apakah mesin itu akan bisa mengalahkan manusia tapi ini lebih spesifik ke AI beda dengan Terminator apa-apa yang memang itu lebih ditekankan pada laganya pada actionnya kalau ini benar-benar seakan-akan ingin memperingatkan kita bahwa hati-hati bahwa AI ini ada segi negatifnya ketika dia melawan manusia dan sebagainya sama saja sebetulnya seperti Terminator tapi ini aspek sainsnya lebih masuk apa sih AI itu AI itu adalah sistem komputer yang diprogram sehingga menyerupai kecerdasan manusia jadi ingat ada kata-kata menyerupai kecerdasan manusia jadi kecerdasan manusia itu memang tidak bisa digantikan karena dia tidak sekedar kumpulan informasi informasi yang ada di dalam kepalanya di situ ada pengalaman ada 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 jiwanya dan sebagainya yang itu dia akan diganti dan nanti akan masuk kepada pembahasan etikanya bagaimana jadi kecerdasan buatan ini kalau menurut teman-teman dari Fakultas Teknik UKM saya apa namanya senang mendengarkan kuliahnya dokter Sundung siapa ini dosen dari Fakultas Teknik UKM silakan itu pokoknya kuliahnya itu step by step sangat ringan sehingga kita yang bukan orang teknik itu mudah untuk mengetahuinya jadi AI itu adalah kemampuan sistem komputer untuk menaksirkan data data eksternal yang benar untuk belajar data serbut dan menggunakannya jadi menggrab yang mengumpulkan menganalisa dan mengaplikasikan itulah AI sebetulnya data-data itu manusia juga yang memasukkan algoritmanya manusia juga yang memasukkan memang manusia pada manusia individu bisa kalah dengan AI karena AI ini adalah gabungan dari otak-otak orang itu di otak-otak kemampuan-kemampuan orang masing-masing itu dimasukkan ke dalam satu scene ini banyak tokoh yang sudah bersuara tentang AI bahkan Elon Musk ini sekarang mungkin orang termasuk terkaya ini jadi AI lebih bahaya daripada nuklir the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race Stephen Hawking ini nakut-nakutin benar demikian pula Jack Ma jadi dia justru akan menggunakan di platform Alibaba dia marketplace dia untuk memperkuat AI ini yang seru Putin ini mengatakan the one who becomes the leader in this sphere atau AI ini will be the lure of the world pokoknya yang menguasai AI akan mengatur dunia bisa jadi dengan pedenya dia menyerang Ukraina mencuekan semua sanksi-sanksi itu bisa jadi mungkin dia sudah mengembangkan AI paling tidak sebutunya dia Cina itu sudah mengembangkan ini saya ingin menyajikan ini dari hasil research yang dilakukan oleh Dr. Kartika ternyata negara-negara Arab pun orang-orang Islam sudah jauh lebih maju dalam mengantisipasi adanya AI ini misalnya di Dubai Dubai ini membuat robot mufti virtual fatwa delivered in Dubai to better guide the faithful jadi ada robot yang dimasukkan semua informasi masy-masy dan dia ketika ditanya ini hukumnya apa dia akan menjawab bukan robot yang menjawab tentunya fatwa-fatwa itu dia masukkan saya ini di belakang saya ada fatwa MUI yang mungkin ribuan halaman itu kalau dimasukkan ke situ tanya hukumnya pluralisme agama tahun 2005 hukumnya haram misalnya hukumnya bitcoin gimana kripto money ada semua jadi mereka sebut sebagai robot mufti kemudian yang agak aneh juga yang mikir di bawah ini adalah gambar robot yang namanya Sofia jadi Saudi Arabia adalah negara yang pertama kali memberikan kewarganegaraan pada seorang seorang sebuah robot yang bernama Sofia ini ini dibuat oleh Hong Kong perusahaan robotik Hong Kong atas pesanan Arab Saudi dan orang ini robot ini diberikan kewarganegaraan Arab Saudi dapat nomor NIK nggak tahu perlu vaksin atau nggak jadi kita tidak tahu Arab Saudi maksudnya apa tapi ingin menunjukkan bahwa kami pun concern terhadap AI dan ini sudah dikaitkan dengan bagaimana pendidikan di sekolah dan mereka ingin menjadi leading di dalam artificial intelligence termasuk Qatar yang sudah bekerjasama dengan Huawei ini juga pameran-pameran di Timur Tengah banyak ternyata bahkan ada informasi Qatar ini kalau tidak salah saya lupa itulah negara yang paling maju dalam menerapkan AI maklumlah duitnya banyak nah ini di dunia sana ini sudah mulai dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan jadi seperti dulu ini mata pelajarannya robotik robotik itu bagaimana supaya bendanya itu bergerak tapi kalau sekarang robot itu yang sudah jadi diisi dengan informasi-informasi makanya ini bukan sekedar membuat bukan sekedar programming bukan sekedar membuat kalau ini maka ini kalau itu mungkin di Excel juga bisa tapi ini ada algoritma saya baru beberapa hari yang lalu melihat film judulnya The Passioner jadi manusia masa depan itu mau dikirim ke planet lain yang waktu perjalanannya itu 120 tahun tapi baru berjalan 30 tahun jadi masih kurang 90 tahun lagi karena ada goncangan satu orang ini terbangun dia ditemani oleh robot yang sudah diisi banyak informasi sehingga dia bisa menjadi teman ngobrol dan sudah hampir sempurna seperti manusia tapi yang namanya robot tetap robot ini virtual reality yang kemarin-kemarin cukup rame tapi nggak tahu mungkin 1-2 tahun ini kok jarang lagi kemarin waktu Samsung mengeluarkan Galaxy Note 10 kalau tidak salah dibundling dengan VR-nya tapi mungkin karena kurang laku jadi nggak dibundling lagi ini di negara-negara Arab juga mereka sudah memasukkan dalam kurikulum pendidikan cabang-cabang AI itu apa saja yang pertama machine learning bagaimana mesin itu diprogram dibuat algoritmanya supaya dia belajar belajar dan belajar apa yang dilakukan manusia itu akan dipelajari oleh si mesin ini sehingga dia bisa meniru atau bisa merespon kira-kira 15 tahun yang lalu saya diajak bos saya waktu itu naik mobilnya BMW seri berapa saya lupa pokoknya canggih di jalan tol itu dengan kepadatan seperti itu dia ngebut karena memang dia pembalap terus dia cerita mobil canggih itu harus dikasih tahu bahwa mobil ini pernah dipakai untuk ngebut jadi kadang-kadang dia kalau malam jam 1 atau jam 2 dia keluar untuk nyoba mobilnya saja kecepatan 200 km segala macam tidak tahu sekarang kalau ada tilang elektronik kena atau tidak tapi dia dengan mencapai 120 itu dia ingin mengasih tahu si komputer ini si pengumudi atau bos saya ini bahwa ini loh mesin kita ini pernah dipakai untuk segitu dan sehingga dia akan mempelajari termasuk bagaimana perilaku dia nyupir ngeraman dada segala macam itu sudah dilatih dan banyak sekali mesin learning ini termasuk Alphago kemarin games itu yang dia mempelajari 100 ribu permainan dan dari situ akhirnya dia bisa mengalahkan siapa lawan-lawannya dalam bermain games tahun 9 berapa waktu saya masih sekolah ada namanya Blue Deep IBM IBM membuat komputer catur terus bertanding lawan siapa Kasparov atau Anatoli Karpov dan akhirnya menang sempat kalah tapi kemudian setelah diperbaiki menang cabang AI yang lain ada NLP saya pernah ditanya oleh kawan saya karena dulu saya menggunakan atau saya training kemudian dalam pekerjaan saya menggunakan NLP ini tapi ternyata NLP-nya beda kalau itu kan Neuro Linguistic Programming tapi di sini ini lebih canggih lagi Natural Language Processing bagaimana kata-kata itu ada data mining bagaimana data itu digali ditambang kalau sekarang itu world mining jadi kata-kata itu dipelajari makanya nanti kalau di Big Data itu kalau teman-teman menggunakan NLP itu kalau Indonesia itu ada emprit itu kata-kata kuncinya itu diambil dari situ makanya penting itu mempelajari bahasa sebetulnya ini ada pengantarnya bahwa ke depan manusia itu tidak bisa linear satu ilmu saja dia akan membutuhkan ilmu filsafat yang sosial akan membutuhkan matematika yang matematika membutuhkan ilmu antropologi sosiologi psikologi termasuk ilmu bahasa ini jadi bukan lagi interdisipliner tapi nanti sudah transdisipliner sudah innerdisipliner jadi disiplin-disiplin ilmu itu ada pada satu orang ini salah satunya expert system yang tadi saya sebutkan yang sudah lama vision bagaimana mengenali muka termasuk tadi apa itu tadi yang kita bahas di depan itu tentang bagaimana secara visual orang itu bisa dideteksi kita bisa lihat di film-film kalau nyari orang kerumunan dari seluruh dunia ada film Mission Impossible dikasih foto ini dicari di seluruh dunia CCTV-CCTV dia tarik semua dapat telah itu sekarang sedang ada di Berlin atau ada di mana itu teknologi pengenalan wajah atau plat nomor speech juga dari text to voice voice to text ini juga sudah dikembangkan ada Siri ada Bixby ada Google Assistant dan sebagainya saya tadinya ingin menyiarkan tapi Antum ini sendiri cari sendiri tentang launching-nya Google oleh CEO Google siapa namanya yang orang India Google Virtual Assistant jadi benar-benar dia diminta oleh yang punya handphone bosnya ini untuk membuat janji potong rambut hari Kamis jam 10 itu benar-benar di telpon si komputer itu si handphone ini atau virtual assistant itu telpon janji jam 12 bisa enggak jam 10 bisa janji deal jadi itu benar-benar komputer atau AI menelpon manusia dan itu disebut dengan human machine connectivity planning robotik dan apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bagaimana mereka bertindak secara atau mirip manusia berpikir secara manusia berpikir rasional dan bertindak rasional makanya nanti kesulitannya adalah ketika memahami sesuatu yang tidak rasional masalah-masalah cinta itu kan banyak yang enggak rasional masalah-masalah benci perasaan itu hal-hal yang psikologis mungkin juga nanti ketika semuanya bisa dimasukkan bisa jadi perkembangannya sampai ke situ kalau kita lihat dalam taksonomi belum kita tahu bahwa pendidikan itu ada levelnya yang pertama mengetahui atau knowledge kemudian pemahaman komprehensif komprehension aplikasi melakukan analisis melakukan sintesis dan terakhir evaluasi evaluasi ini kan tingkat paling tinggi karena dia sudah mencapai level mulai dari pengetahuan sampai sintesis bagaimana orang akan mengalfasi kalau dia belum bisa menganalisis atau melakukan sintesis yang dilakukan AI sekarang ini sampai saat ini dia sudah pada aplikasi makanya definisinya mesin yang menghimpun data menganalisa menganalisa ini disini bukan analisis yang disini seperti memilah dan mengambil kesimpulan dan mengaplikasikannya sekarang ongoing ini sudah masuk kepada analisis kalau menurut siapa ya ini dosen sanata dharma itu ini bagian manusia ini tinggal dua sintesis dan evaluasi suatu ketika one day kalau AI sudah sampai sini sudah lah habis menurut dia kemampuan manusia tapi ini kan dari segi aspek pendidikan belum yang lain-lain nah ini para pakar sudah menyebut bagaimana bahaya dari AI seperti adanya pengangguran jadi dia mengatakan 2030 akan ada 800 juta orang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI aspek-aspek kemanusiaan bagaimana orang menjadi asosial misalnya dengan segala sesuatu bisa diganti oleh robot bisa digantikan oleh AI mesin tadi jadi orang tidak berinteraksi kemarin saya baca juga di Jepang di Jepang itu orang mengembangkan robot pendeta pendeta agama Buddha yang fungsinya itu untuk memimpin upacara kematian dengan robot itu biayanya 342 USD tapi kalau orang itu sampai 2200 mungkin mahal juga di sana bayarannya pendeta Buddha itu untuk mengurus kematian jadi seperti itu walaupun di dalam Islam tidak boleh digantikan tapi namanya juga di negara sana yang aspek-aspek spiritual ketuhanannya tidak mengacu pada sesuatu yang benar termasuk kesenjangan sosial bias algoritma kita tidak tahu yang membuat AI ini orangnya sepandai apa sepintar apa mungkin bisa saja orang itu baru bisa terus dia membuat sesuatu AI tapi ada bias-bias tertentu karena ketika dia membuat satu mesin dia harus bisa segala hal ilmu tidak sekedar algoritmanya saja dia ingin membedakan customer misalnya dia kan harus dimasukkan tentang perilaku customer itu kalau dia tidak bisa membedakan laki-laki atau perempuan ada orang masih muda dipanggil nyonya misalnya atau sudah tua dipanggil nona sekarang sudah jarang tapi ini sekedar contoh saja kemudian menjadikan supremasi algoritma menurut ramar apa-apa orang mengandalkan algoritma tadi juga sudah dibahas tentang fake news and video bisa jadi dengan AI ini orang dimasukkan penjara gara-gara video yang membuat dia itu termasuk bagian dari kejahatan padahal itu editing dan sebagainya transparansi algoritma jadi ketika orang membuat itu kan mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan bug-bug yang ada itu mungkin dia selimurkan jadi apa dan sebagainya dan ini akan membahayakan apabila ada perlombaan senjata ini kan belum ada perang Rusia Ukraina meskipun dari berita saya mengikuti sepertinya tidak ada belum ada yang menerjunkan pasukan robot yang bisa perang dan membedakan mana orang Ukraina mana Ukraina yang tentara mana yang penduduk sipil kemudian juga bahaya yang menyangkut privasi dan juga pengawasannya bagaimana kalau ada yang menyalahgunakan terus otomasi ini otomasi atau otomatisasi akan membuat orang itu apa namanya malas misalnya mager seperti sekarang dengan adanya Gojek Maghreb ini kan jadi mager makanya mereka kan bikin meme makermu adalah rezekiku karena kita mager ya sudah pakai tangan makanan datang juga error prevention bagaimana jika perlindungan terhadap AI ini gagal atau error yang akhirnya nanti mencelakakan manusia seperti dalam film-film itu ini ada David Leesley ini kepala dari Alan Turing Institute kita tahu bahwa salah satu uji di dalam AI ini menggunakan Turing Test Turing Test itu Turing itu ini Pak penemu komputer yang tahun 1945 tahun perang dunia satu dan perang dunia kedua dan dia berhasil men-enkripsi atau menguraikan pesan-pesan yang dikirim oleh tentara Jerman dengan misinya Enigma itu ini sekarang ini ada institutnya itu kepalanya adalah David Leesley dia mengatakan bahaya AI ini bisa bias dan diskriminasi misalnya ada orang yang menyeleksi pelamar itu contohnya kalau tidak salah saya baca itu dia robotnya itu bias gender karena dia mempelajari yang banyak mendaftar perusahaan ini perempuan semua akhirnya lebih banyak dia mengutamakan yang perempuan padahal dalam rekrutmen karyawan itu setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dipanggil untuk diinterview tidak boleh ada diskriminasi kemudian penolakan otonomi individu jalan keluar dan ini hak hak kurang A hasil yang tidak ini saya kurang tahu telus ini apa namanya bahasa Malaysia tidak dapat dijelaskan tidak dapat dimenarkan seterusnya ini menurut David Leesley ada banyak pertanyaan orang-orang tentang AI bagaimana kalau ada bias-bias program atau algoritma yang dimasukkan ke dalam AI itu bagaimana cara menghilangkannya karena masing-masing orang beda seperti kita katakan ilmu itu tidak netral karena dirasuki karena saintisnya itu dirasuki oleh worldview masing-masing berarti worldview-nya orang yang membuat AI pada satu komputer satu robot itu mungkin berbeda dengan yang lain misalnya kalau robot dibikin seksi tidak usah dipakai baju itu buat mereka sah-sah saja worldview-nya orang barat bahkan mungkin digandrungi disenangi tapi buat kita meskipun itu robot rumah tangga membantu cuci piring tapi risih tapi jual yang jual itu bagaimana itu gimana bias-bias seperti itu bisa kita hilangkan hak apa yang diberikan kepada robot ketika robot itu salah mendeteksi sesuatu bahkan menyebabkan kecelakaan atau kematian seseorang apa robotnya dihukum robotnya apakah di penjara kemudian bagaimana memastikan AI ini tetap dalam kontrol manusia ini penting ini pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti akan mengarahkan kita kepada pembuatan etikanya juga bagaimana kalau ada pengangguran dan menangani kesalahan yang dibuat oleh AI ini Dr. Kartika sudah melakukan penelitian pendahuluan untuk menunjukkan bahwa memang kalangan umat Islam ini masih 50-50 kalau misalnya salah satunya sudah 90% itu berarti sudah tidak perlu didisusikan sesuatu yang sudah common tapi ini dari hasilnya kira-kira more or less itu sama misalnya Bukartika ini menyebar questionnaire kepada 150 orang melalui Instagramnya itu ini tentunya bukan menjadi dasar penelitian hanya untuk mengetahui opini orang saja makanya tidak perlu diperdebatkan soal sampling tekniknya dan sebagainya berapa sampel yang masuk dan sebagainya apakah itu memenuhi keadaan atau tidak ini sekedar untuk gambaran saja makanya ini disebut dengan survei pendahuluan jadi misalnya ditanyakan robot tidak boleh berwujud realistis menyerupai manusia setuju atau tidak 56% menjawab setuju 43% bisa saja robot berbentuk wanita sebaiknya dipakai jilbat untuk menutupi auratnya tidak telanjang seperti itu sebetulnya kewajiban menutup aurat itu ada pada manusia atau pada robot ini 42% setuju tapi sisanya tidak perlu kemudian apakah orang mati boleh dijadikan replika apa namanya wajahnya badannya tubuhnya sebagai robot misalnya kita ingin punya kita punya orang yang kita sayangi meninggal orang tua suami istri itu membuat robot mirip seperti itu boleh apa enggak ini yang luar biasa yang setuju 69% yang setuju ini soal setuju atau enggak setuju saja bukan soal hukumnya seperti apa robot bisa dipercaya menjadi penasihat pribadi soal ibadah seperti tadi robot mufti tanya-tanya hukum ini banyak yang tidak setuju 66% yang setuju cuma 33% kemudian hewan disembelih oleh robot ini juga sudah dibahas tidak harus dengan robot sudah lama kemudian dalam mendesain robot harus persetujuan ulama ini yang lucu 50% jadi memang menurut mereka yang tidak perlu itu tidak perlu nanya-nanya ulama soal AI jangan-jangan karena ulamanya memang tidak mengerti tapi sebetulnya yang diperlukan adalah bukan soal AI tapi kaedah-kaedah dalam memasukkan di dalam algoritma itu kan perlu setujuan ulama seperti kalau orang nanya tentang satu hukum kepada robot mufti yang memasukkan informasi itu harus ulama ulamanya harus tahu algoritmanya juga dan si developer atau creator AI robot ini harus mengetahui jalan pikiran seorang mufti dalam mengeluarkan mengishtibat satu hukum ini yang paling ini agar umat Islam terhindar dari kebingungan hendaknya diskusi tentang etika dimulai makanya penelitian ini dilanjutkan sebelum kita bahas etika Islam bagaimana kalau etika yang ada di barat ini bagaimana tentunya mereka lebih dulu membahas ini karena teknologi ini aslinya dari mereka bahkan ini menurut sejarawan dari Israel Yifal Noa Harari mengatakan ketika teknologi AI ini terpadu dengan modifikasi genetik mencapai titik paripurna maka ajaran liberalisme demokrasi dan pasar bebas akan menjadi kuno begitu pun dengan ajaran Islam dan komunisme kalau Yahudi tidak disebut jadi AI ini akan membuat manusia yang seperti kita ini jadi ketinggalan zaman bahkan mungkin punah boleh-boleh saja orang punya pendapat yang dilakukan oleh Bukartika ini adalah mencari diskusi-diskusi di barat terutama di jurnal-jurnal pendidikan tentang etika etika AI ini di dunia pendidikan dia meneliti ada 16 paper yang penulisnya tapi yang dibahas di disertasi ini hanya 12 ini judul-judulnya kita tinggalkan saja karena ini hanya sebagai masukan saja ini saya tambahkan ada beberapa prinsip-prinsip etika di barat yang sudah dibukukan yang sudah dijadikan SOP di masing-masing perusahaan tapi secara umum atau masyarakat dunia mempunyai satu etika tentang AI ini belum termasuk di barat tapi masing-masing mereka sudah membuat misalnya Microsoft prinsipnya itu soal privasi dan keamanan yang menjadikan mereka kemudian transparansi dari AI kemudian ases keadilan keandalan dari AI jadi jangan baru bikin kemudian dia langsung dimasalkan harus andal dulu di tes inklusifitas jadi dia tidak dipakai untuk kelompok-kelompok tertentu tapi harus bisa dipakai seluruh dunia seperti Microsoft ini OS bisa dinikmati atau bisa dipakai oleh siapa saja di seluruh dunia Windows ini kemudian akuntabilitas selain ini yang saya kumpulkan juga dari UNESCO UNESCO ini membagi dua ada value ada prinsip kalau value yang masuk ke dalam etika ini soal respect protection and promotion of human rights jadi AI itu juga harus melindungi hak asiasi manusia dan ini dipromosikan environmental freedoms of human dignity ini tipikal barat environment and ecosystem flourishing kemudian ensure diversity and inclusiveness mirip-mirip living in peaceful and interconnected society ini gambaran bahwa di barat ini etika tentang soal-soal ini itu menjadi perhatian kalau prinsipnya ini lebih banyak proportionality and do no harm tidak merusak safety and security fairness non-discrimination sustainability jadi inilah yang nanti akan menjaga bahwa adanya AI yang nanti jadi robot jadi mesin segala macam akan men-sistentkan kehidupan manusia bukan kehidupan robot jadi film-film kalau film itu kalau tidak dibuat seru tidak rame memang seakan-akan memperingatkan juga bahwa justru AI ini bisa jadi tidak membuat manusia itu hidupnya sustain right to privacy data protection human oversight and determination transparansi ini mirip-mirip responsibility accountability dari etika-etika yang ada ini kita tidak perlu mengulang yang cocok dengan kita kita masukkan yang kurang kita tambahkan atau yang tidak perlu kita kritisi jadi metode research-nya yang saya kembangkan seperti itu dari barat pun mereka sebetulnya masih tidak ada ketakutan sebetulnya bahwa manusia akan digantikan misalnya Yan Li Chun dia mengatakan kecerdasan kita adalah apa yang menjadikan kita manusia jadi justru dengan adanya kecerdasan ini kita menjadi manusia AI itu gimana? itu perpanjangan dari kualitas kecerdasan manusia jadi tetap manusia ini akan mendominasi bumi ini tidak akan tergantikan oleh mesin demikian duga dengan David Parnas kecerdasan buatan memilih hubungan yang sama dengan kecerdasan seperti halnya bunga buatan dengan bunga kan beda bunga buatan sebagus apapun paling keunggulannya dia awet tapi beda dengan bunga sebenarnya nah ini apa namanya ada sedikit di kalangan umat islam yang bersuara tentang AI ini Prof. Abudinata ini dosen dari UIN menganggap kita lambat juga diperhatikan tentang penganggurannya dan siap secara intelektual moral dan agama lagi-lagi mereka hanya menyajikan saja atau mempersiapkan untuk kita membuat etikanya yang diperhatikan apa dan sebagainya termasuk Pak Aydar Bagir dia mengatakan bahwa AI ini dapat menandai pengembangan keterampilan manusia yang sejati jadi sebetulnya yang sekarang ini atau selama ini ini belum sejati masih kemampuan hewan dan mekanik tapi nanti ketika AI ini sudah apa namanya teknologinya itu mungkin menunjukkan keserdasan manusia yang sebenarnya dan ini akan membuat ras manusia yang baru yang mungkin maju dengan bantuan AI ini sebelum saya mengetengahkan prinsip-prinsip etika dalam Islam tentang AI ini saya ingin mengemungkakan hasil kajiannya Dr. Kartika dulu jadi dia ada 10 prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Hadis dan juga fatwa ulama prinsip keadilan tentang profesi ini kan kaitannya dengan pendidikan guru itu tidak bisa digantikan manusia ini harus mencari ilmu mengembangkan ilmu mengembangkan materi materi yang ada di muka bumi dan seterusnya termasuk ini yang di-highlight tua ini karena ini ada tambahan soal privasi dan kaitannya dengan makosid syariah nah yang ini sekedar tadi gambaran dari yang dilakukan oleh rekan kita Dr. Kartika nah yang saya kembangkan yaitu tentang etika ini ditujukan kepada siapa saja karena itu tidak sama yaitu yang berkaitan dengan AI ini pertama adalah pembuatnya yaitu kreatornya kemudian pengembangnya developer ini lagi-lagi saya jelaskan developer disini bukan developer programmernya tapi orang yang melanjutkan mengembangkan dari apa-apa yang sudah dibuat oleh si kreator dan yang ketiga adalah usernya penggunanya termasuk kita atau saya kita semua ini rata-rata user nah ada satu lagi yang penting dalam kaitannya AI ini adalah otoritas pengawasan karena itu semua tidak bisa dibiarkan mestinya saya kita itu kan ketika menyuarakan soal LGBT di Facebook itu langsung dihapus saya lihat luar biasa itu algoritmanya saya bahkan waktu itu sedang menulis tentang LGBT kritikan terhadap LGBT baru belum saya pos itu sedang saya ketik berarti mungkin masuk ke draft tapi saya sedang ketik kan begitu sudah selesai pos ini saya sedang mengetik tiba-tiba hilang begitu saja jadi algoritma dia itu sudah sampai kepada draft kata teman saya kamu kalau kayak gitu tulis dulu di word atau di yang lain begitu sudah jadi sudah dikoreksi sudah copy paste langsung pause dia tidak akan sempat tapi saya males juga ketika kita bicara tentang Israel yang kemarin saya mengkritik juga orang-orang yang soal ngomong stop war Rusia menyerang Ukraina tapi dia tidak peduli bahasa ramai ini Israel menyerang Palestina menganeksasi menginvasi Palestina tapi semua kata-kata Israel dan Palestina itu saya ubah dengan angka Israel itu misalnya 1, 5, R 4, 3, L jadi algoritma dia tidak bisa mendeteksi tapi ada teman saya yang komen mengkritik Israel sama tapi menulis begitu saja terus dia lapor ke saya mas ketulisannya tiba-tiba hilang atau dihapus sama Facebook nah ini penting untuk hal yang sempat ini kan tidak boleh mestinya seperti katakanlah Rusia Rusia salah menginvasi Ukraina meskipun kita tidak ingin membela siapapun tapi ketika Rusia mempunyai otoritas dan dia menghabiskan menghabisi atau mendelete atau menghapus semua pesan-pesan yang merugikan dia itu menjadi tidak fair padahal fairness ini diperlukan dalam pembuatan AI ini makanya perlu ada otoritas pengawasan paling tidak di dalam negeri kita kalau level dunia ini tidak ada jadi komisi etiknya itu mesti ada otoritas yang ditunjuk apakah pemerintah sendiri atau orang-orang yang berisi mungkin orang cerdipandai orang-orang yang bijak tokoh-tokoh agama dan sebagainya yang dia mengawasi tentang pengguna pembuatan pengembangan dan penggunaan AI ini nah kalau pendapat saya pendapat saya pribadi mohon dikoreksi jadi hukum asalnya AI ini baik pembuatan pengembangan maupun penggunaannya ini ubah sama dengan yang lain-lain komputer handphone tapi bisa menjadi makro ketika membuat seseorang jadi jahat ada konten-konten yang porno dan sebagainya bahkan bisa haram misalnya saking sanggihnya ini membuat orang itu menjadikan AI itu sebagai Tuhan bisa saja di film-film sudah ada bisa menjadi sunnah ketika dia membantu misalnya membantu dalam ibadah contohnya misalnya dalam melihat siapa-siapa yang berhak menerima zakat misalnya datanya dari mana kalau data dari gaji atau garis kemiskinan itu kalau di Indonesia sepertinya kurang pas kita punya data banyak yang diolah zakat fitrah atau apa mungkin kita bisa kirim melalui drone itu memudahkan pekerjaan kita dan bisa menjadi wajib mempelajari membuat mengembangkan dan menggunakan AI ini bisa menjadi wajib walaupun wajibnya wajib kifayah misalnya umat Islam perang mereka menggunakan AI kita wajib menggunakan AI membuat dan mengembangkannya nah inilah yang ada tujuh prinsip ada tujuh dimensi prinsip dalam etika AI secara Islam pertama dimensi ketuhanan dimensi keadilan dan persamaan dimensi kemanfaatan ya benefit apa itu benefit benefit sas ya kemanfaatan asas kemanfaatan kemudian asas atau dimensi tanggung jawab dimensi norma hukum dan makosit syariah ya dimensi privasi dan keamanan serta yang terakhir dimensi kemanusiaan nah ini akan saya urakan satu persatu ya pertama dimensi ketuhanan ya landasannya bisa dilihat di dalam Al-Quran banyak sekali ya bahwa ini ingin menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan kita ya Allah itu Sang Maha Pencipta Allah itu Sang Maha Pengatur ya itu dulu yang menjadi landasan utama supaya manusia ketika dia membuat ya mengembangkan AI itu dia tidak diniatkan untuk playing God seakan-akan menjadi Tuhan ya di situ ya dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu ini dulu yang menjadi dasar landasan kita ya maka dari sini pengembangan AI itu tidak akan atau sama sekali dalam konteks etika Islam ya menyaingi Tuhan ya ini keluarannya ya keluarnya adalah ya inherent values atau etiknya ya tidak boleh membuat mengembangkan AI diniatkan untuk menyaingi Tuhan ya ini mungkin buat kita gak masalah ya tapi buat orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya bisa jadi ini ya saya ingin menciptakan sesuatu yang ya membuat orang itu bertepuk lutut semua nah ini CD ya mungkin di sini sudah dibahas C itu creator D itu developer U itu user O itu otoritas pengawas ya kontrolernya jadi ini diperuntukkan kepada creator dan developer tidak boleh membiarkan karya AI-nya dianggap Tuhan oleh orang ya ini kita harus berpikir jauh ke depan ya ketika AI itu demikian canggihnya sehingga orang akhirnya tidak percaya Tuhan ya orang menjadi ateis ya karena semuanya sudah bisa dilakukan oleh Tuhan maaf oleh AI itu ya sudah bisa dilakukan oleh AI-nya ini dianggap Tuhan dan ketika karya seseorang seorang Muslim terutama ya kemudian karena canggihnya dianggap orang itu hebat ya sampai-sampai dianggap Tuhan sampai-sampai dia mengatakan Tuhan tidak ada karena sudah cukup dengan AI itu yang membuat yang mengembangkan termasuk otoritasnya tidak perlu membiarkan gitu dia harus apa namanya mengoreksi ya kalau perlu menarik semua karena muzorotnya lebih banyak daripada manfaatnya gitu atau memberikan penjelasan kalau perlu membuka dapurnya ini loh dapurnya seperti ini kayak kita lihat pesulap itulah pesulap itu kan kelihatannya hebat bisa terbang motong orang yang tidak mati dan sebagainya tapi setelah kita dikasih tahu rahasianya oh ternyata seperti itu barangkali seperti itu karena nanti salah satu asasnya adalah asas transparansi tidak boleh orang itu tidak dibekali pengetahuan yang cukup untuk AI tidak boleh menganggap berlebihan AI bagaikan Tuhan ini kalau yang tadi ini untuk CD dan O maka kalau ini untuk usernya tidak boleh dibuat menyerupai makhluk bernyawa jadi robot ini ya memang jangan seperti manusia mirip manusia boleh tapi tidak boleh persis makanya tadi Sofia itu otaknya masih kelihatan bagian ini atau separoh kalau saya lihat di film The Passenger itu sempurnanya itu seperti ini seperti mannequin mannequin yang separoh kan ada bawahnya itu terbuat dari kayu ditancepin tapi separoh ke atas itu mannequin seperti itu itu diperbolehkan yang kedua soal keadilan dan kebersamaan jadi dalam membuat AI manusia itu harus adil karena ini sifat dari seorang muslim sampai sini jadilah kamu orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil dan kemudian yang terkenal ketika kita tidak menyukai satu kelompok satu etnis tertentu kemudian kita bikin misalnya robot kita kalau ketemu orang India misalnya dia cemberut atau bahkan menyerang itu tidak boleh seperti itu jadi ases keadilan kemudian persamaan ini sama jadi manusia tidak melihat rasnya tidak melihat sukunya tidak melihat warna kulit dan sebagainya warna mata tapi dilihat siapa yang paling takwa maka nanti dalam pembuatan robot dasar-dasar seperti ini juga bisa masuk ke dalam karena informasi-informasi yang diberikan kepada orang yang muslim dan non-muslim barangkali berbeda yang ketiga maaf yang masih yang kedua keadilan dan persamaan dalam membuat AI harus proporsional dan mempunyai kesadaran posisi artinya dia harus adil dia harus menempatkan sesuatu pada tempatnya ini khusus untuk kreator dan developer tidak boleh bias apapun dalam Islam seperti tadi tidak boleh curang tidak boleh cheating culas dalam pembuatan AI ini termasuk pengawasnya ketika ada sesuatu yang bias maka misalnya tentang informasi tentang laki-perempuan jangan memasukkan sesuatu yang paham-paham feminisme di dalam informasi robot harus masuk ke Islamic worldview memperhatikan dampak negatif seperti pengangguran alineasi ini alien kata-kata alienasi sama anomie ini istilah khusus itu ada muncul 1926 buku karangan siapa itu saya baca lupa jadi orang itu menjadi terasing dengan manusia lain dan anomie itu tidak punya adab kurang ajar karena memang dia asosial dia tidak punya tata kerama ini dalam penciptaan AI ini harus memperhatikan aspek-aspek ini yang berikutnya adalah kemanfaatan jadi ketika kita mengembangkan AI ini dasarnya adalah manfaat dan manfaat yang ada pada umat Islam adalah manfaat yang disesuaikan dengan agama Islam misalnya mungkin bagi orang barat membuat alat pemuah seksual dildo itu bermanfaat buat dia tapi buat kita itu haram makanya kemanfaatannya harus disesuaikan ini dasarnya dari hadis kalau ini dan juga disini saya ingin menyampaikan karena ini ases kemanfaatan maka sesuatu yang kurang manfaat harus ditinggalkan kita sebagai user misalnya ada banyak game termasuk kita terulama uplog dalam media sosial stalking memata-matai orang atau melihat kondisi orang lagi ngapain dan sebagain itu dulu ada filmnya namanya The Truman Show ada seorang yang dibesarkan di satu studio dan seluruh dunia menontonnya dia lagi ngapain lagi tidur lagi jalan lagi ngobrol buat cerita disitu ternyata kejadian itu sudah ada di dunia sekarang orang menyaksikan artis-artis selebritis itu sedang ngapain saja stalking hal-hal yang semacam itu tentu tidak membawa manfaat maka dasar dari agama Islam meninggalkan hal yang tidak bermanfaat Inherent values atau etiknya pertama ketika membuat harus manfaat sesuai syariat dasar manfaatnya itu disesuaikan dengan syariat ini semuanya baik creator developer user termasuk otoritas ini mengacunya harus seperti ini menghindarkan hal perbuatan yang sia-sia teruntuk usernya dan tidak menganggu waktu ibadah waktu hal-hal yang penting segala macam itu misalnya kita punya robot asik ngobrol harus disetting ketika 10 menit sebelum dhukur itu eh Pak sebentar lagi dhukur ya siap-siap nah gitu ya nah itu seorang muslim kalau membuat robot mesti memasukkan algoritma waktu sholat misalnya atau ada yang datang langsung dilihat dengan apa namanya control face-nya itu oh ini ibunya ngasih tahu ibu datang dan sebagainya ini terutama untuk creator developer dan usernya kemudian yang berikutnya adalah aspek atau dimensi tanggung jawab responsibility dasarnya bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban jadi sesungguhnya pendengaran penglihatan hati semuanya akan dimintai pertanggung jawaban artinya ketika seseorang membuat robot AI mesin segala macam ingat tuh karya dia itu akan dimintai pertanggung jawaban kalau ada kerusakan kerusakannya akan dinisbatkan dosanya kepada dia dan seterusnya maka inherent value-nya untuk tanggung jawab ini adalah penjagaan atau kontrol dari kesalahan teknis maupun etis jadi dia harus mampu untuk mengontrol sebagai bentuk dari tanggung jawab dia membuat robot atau AI tadi kemudian dia harus bisa diandalkan bagus kuat inklusif countable terutama buat creator sama developernya kemudian juga bijak dalam menggunakan AI ketika kampangnya handphone saja ketika kita sedang kumul dengan keluarga jangan ada satu pun yang pegang handphone kemudian tidak masuk kepada hal-hal yang diharamkan meskupun itu bisa buat creatornya juga tidak liar dalam membuat dan mengembangkan AI maksudnya tadi mengesampingkan semua hukum-hukum maupun norma-norma yang ada ini sebagai bentuk tanggung jawab dia pengembangnya termasuk otoritasnya ketika ada gagasan ide mau membuat ini semua mestinya misalnya harus lapor dulu ke otoritas atau paling tidak diundang untuk mengetahui platform yang akan dibuat supaya dia bisa mengontrol otoritas ini idenya ini masih dalam koridor agama atau tidak sebagai bentuk tanggung jawabnya adalah selalu berkonsultasi dengan ulama seperti tadi kalau dalam etika saya semuanya harus berkonsultasi dengan ulama ulama pun sekarang harus mengetahui selu bulu AI supaya ketika diajak diskusi oleh para saintis para pengembang developer itu bisa nyambung jadi ketika dia akan memasukkan sesuatu ke dalam algoritma AI itu konsultannya adalah para ulama terutama dalam hal muamalah ketika dia akan membuat satu contoh misalnya itu kan sekarang ada program kalau dulu orang bermain saham ketika harga turun jual ketika harga naik beli pada taraf berapa dia akan membeli dan pada taraf berapa dia akan menjual kalau sahamnya ASI misalnya Astra International harganya segini kalau nilainya naik seperti sampai sini beli kalau turun sampai sini lepas itu pakai telepon manual sekarang itu sudah ada alat yang secara otomatis kalau saham Astra yang saya punya misalnya angka sampai segini jual angka segini beli sudah tinggal tidur dia langsung konek kepada pialangnya terus kemudian pialang yang menjalankan AI ini mesti berkonsultasi dengan ulama karena saham-saham tertentu tidak boleh diperjualbelikan saham-saham yang haram misalnya berbintang itu tidak boleh atau bank-bank konvensional dan sebagainya itu ada fatwanya di situ makanya perlunya konsultasi kepada para ulama yang berikutnya tentang norma hukum dan landasan ini yang tadi tujuan hukum atau makosip syariah ini dasarnya kita juga sudah sering mengetahui ayat ini ayuhaladina amanu ati'amullah wa ati'amur rasul wa ulil amri minkum jadi kita taat kepada Allah nomor satu kedua taat kepada rasul dan ketiga taat kepada pemerintah artinya apa dalam pembuatan AI ini etikanya tidak melanggar norma hukum Allah atau hukum manusia atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah jadi inherent values atau etiknya tidak melanggar hukum Allah atau vikir Islam misalnya hukum Allah di sini maksudnya vikir Islam dalam arti begini boleh tidak membuat ini haram tidak jadi tanya halal-hal halam dulu nanti masuk sebagai bentuk tanggung jawabnya bertanya kepada para ulama tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan ini termasuk otoritasnya dia harus tahu diselaraskan dengan makosid syariah hibdudin hibdunafs hibdulmal dan seterusnya tidak melanggar jadi ini dasar-dasar etika untuk norma hukum dan makosid syariah kemudian yang berikutnya tentang privacy dan keamanan data ini penting karena Islam pun menghargai privacy seperti soal masuk rumah itu jadi jangan masuk kalau tidak dikasih izin artinya ada privacy di situ demikian pula dalam dunia AI ini yang dimaksud privacy bukan di dalam rumah tapi data-data informasi-informasi yang sifatnya pribadi termasuk kita kalau ada sesuatu yang sifatnya pribadi kita dikasih data itu oleh kawan kita terus kita sembar tidak boleh kita harus izin dulu boleh tidak kalau ini disebarkan tulisan ini boleh tidak di-share meskipun kalau di media sosial itu yang namanya di-posting itu artinya di-share itu mungkin nanti bisa dibahas yang lain kali intinya begitu jika tidak ketemu pulang kalau kentok pintu tiga kali dan sebagainya belah kalau sekarang jadi disini bentuk inherent values atau etiknya adalah memperhatikan copyright ketika kita menyusun sesuatu ini hasil karya orang atau bukan atau murni dari kita atau kita mencontoh seperti hari ini saya sajukan juga data-data kalau memang itu dari penelitiannya Ibu Dr. Kartikanur Hayati tapi yang punya saya sendiri saya sampaikan sendiri itu salah satu bentuk dari fairness etika dalam penulisan pun seperti itu termasuk dalam robot ini saya kurang tahu dalam Haki ini mestinya diatur memang ada beberapa termasuk lukisan terus pembuatan patung lagu soal penjiblakan lagiarism tapi karya AI itu sepertinya sudah ada saya lupa tidak melanggar privacy orang artinya kalau rumah ini kalau bikin talang itu jangan masuk ke rumah tetangga ini silakan nanti diadopsinya seperti apa tidak membocorkan data tidak melakukan aktivitas hacking dan kemudian membuat susah orang selain tidak membocorkan data juga tidak menyalahgunakan data kadang-kadang data ini dipakai disiarkan boleh tapi kadang-kadang disalahgunakan data misalnya foto boleh disebar-sebar tapi kalau kemudian fotonya ditutup matanya hitam orang yang bersangkutan bisa marah bisa jadi ini tersangka atau dia kriminal dan sebagainya yang terakhir aspek kemanusiaan atau humanitas jadi aspek manusia ini disini penting karena Allah ini sudah memuliakan manusia manusia adalah makhluk paling mulia di alam semesta ini jadi tidak akan ada mesin-mesin yang akan menggantikan manusia itu adanya di cerita film saja tapi sebetulnya manusia makanya ini perlu kreator developer termasuk user dan otoritas pengawasnya itu untuk mengetahui hal ini bahwa fungsi manusia ini jangan sampai tergantikan terutama yang tidak bisa digantikan kalau misalnya jadi resepsionis diganti robot ya boleh-boleh saja ada pengangguran pak ya dicarikan lagi dan manusia harus ditingkatkan kemampuannya untuk tidak mengerjakan sesuatu yang rame-tameh yang bisa dikerjakan oleh seperti dulu ya kita itu kan ngafalin nomor telepon punya buku telepon kadang-kadang dihafalkan anggota keluarga segala macam semua dihafalkan sekarang kan siapa yang menghafalkan nomor telepon yang semuanya sudah ada ya paling nomornya sendiri aja nomornya istri aja saya gak hafal nomornya anak juga tapi semuanya ada di handphone jadi kondisi itu tidak akan menggeser manusia maka inherent values etiknya tidak mengganti posisi manusia dengan kaitannya yang ada kaitannya dengan hukum ya tadi oke lah ya untuk tilang elektronik untuk kemudian mencari orang menjadi resepsionis teller segala macam ya silahkan diganti robot karena itu tidak ada kaitannya dengan hukum tapi kalau ada kaitannya dengan hukum dan ini nanti perlu dipelajari lebih lanjut misalnya punya suami robot punya istri robot meskipun istrinya dibuat secantik mungkin kulitnya dibikin dengan daging tiruan dan sebagainya seperti film-film dalam Terminator itu tapi dalamnya adalah robot tidak boleh apalagi melakukan pernikahan walinya robot misalnya orang tuanya sudah meninggal tidak ada yang mau menikahkan sudah kita bikin robot seperti Bapak pemikirannya Bapak dimasukkan semua di situ yang intinya dia setuju kemudian menikahkan tidak boleh hakim imam masjid imam masjid itu suaranya bagus ini robot karena dimasukkan suaranya imam sudah jadi imam tidak boleh guru ini guru yang saya maksud adalah ini harus ada penjelasan guru yang saya maksud adalah guru yang sesuai dengan konsep Islam yaitu guru yang dalam melakukan pendidikan itu menanamkan nilai-nilai jadi bukan pengajaran alias transfer knowledge itu bukan itu bisa diganti oleh komputer bisa diganti oleh robot tapi guru yang memberikan teladan guru yang memasukkan nilai-nilai values Islami nilai-nilai kebaikan kepada muridnya itu lho guru yang seperti ini yang tidak bisa diganti tidak menganggap AI sebagai makhluk hidup jadi saking canggihnya kita anggap dia hidup curhat apalagi jatuh cinta sama dia betapun canggihnya itu tetap mesin umat Islam didorong mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk AI ini yang disebut dengan tadi Farduki Fayah Farduki Fayah umat Islam harus ada yang menguasai ini dan mengembangkan sesuai dengan etika Islam yang sedang kita bahas ini silahkan didiskusikan opini Anda ada seperti apa ini preliminary discussion diskusi awal karena memang ini belum dibahas secara komprehensif oleh para akar dan muka-muka kalau ada diskusi dan bisa saya masukkan bisa jadi buku sebelumnya terima kasih kalau ada teman-teman yang ingin memberikan masukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa